Kita beralih ke informasi kasus korupsi yang lain, saudara. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan dan Pembangunan atau P3 menangis ketika membacakan puisi untuk istri dan anaknya saat mengakhiri nota pembelaannya di Sidang Pledoy di Pengadilan Tipikor Jakarta. Puisi dibacakan oleh Romy selaku terdakwa kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur. Dalam nota pembelaannya Romy menepis tuduhan jaksa penuntut umum yang menyebutnya menerima suap sebesar 255 juta rupiah dari mantan Kakan Wil Kemenak Jawa Timur Harisah Sanuddin serta 91 juta rupiah dari mantan Kepala Kantor Kemenak Gresik Muafak Firahadi. Romy menyebut OTT atau operasi tangkap tangan yang melibatkannya merupakan usaha untuk menurunkan suara P3 di pemilu tahun lalu. Pemilu tahun lalu. Karena uang untuk kampanye Abdul Wahab sudah saya keluarkan dari kantong pribadi saya sendiri. Saya janjikan kepada Wahab sejak Juli 2018, ada juga di dalam bukti persidangan, jauh sebelum pengetahuan saya tentang Muafak. Dan saya realisasikan sejak tanggal 13 Desember 2019 sebagai tahap pertama sebesar 30 juta rupiah kepada Wahab. Itulah sebabnya Wahab datang ke rumah. Jadi bukan karena membicarakan Muafak, uang saya juga lupa. Tidakkah aneh juga kalau kemudian saya juga mengakui penerimaan 50 juta kalau Muafak sebagai yang memberikan saya di persidangan menyatakan saya tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih.